Kehidupan saya setelah menikah jauh berbeda. Kebahagiaan saya lekat dengan kesederhanaan dan menghitung berkat-berkat lewat mereka yang datang dan pergi dalam kehidupan. Sehari-hari saya menikmati peran sebagai seorang ibu dari putri yang masih berusia 2 tahun. Bisa dibilang setelah kinan dari hadir di tengah-tengah kami, hari-hari saya dan suami semakin lengkap. Dunia hiburan memang lekat dengan kemegahan dan gemerlap, namun bukan itu yang saya cari. Saya ingin mengajarkan Kina bahwa semesta selalu bekerja tepat waktu dan hidup adalah tentang pelajaran untuk menuju hari yang selalu lebih baik. Mempersiapkan yang terbaik bagi masa depannya, menjadi teladan akan bagaimana menjalani kehidupan, mengingatkannya pada identitas sejatinya yang akan selalu mengingatkan siapa dirinya, serta menjadi pribadi yang lebih baik, yang peka dengan sekelilingnya. Dan dengan begitu, saya pun belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menanamkan kecintaan Kina dari akan budaya Indonesia sejak dini, akan menjadi harta tak ternilai baginya dan generasinya yang akan datang. Saya sadar tak bisa ada untuk Kina dan mendampinginya selamanya. Apapun yang saya lakukan saat ini adalah bekal untuk masa depannya. Seperti halnya lakon dalam sebuah pementasan, hidup pun punya pembabakan. Silih berganti, tak ada yang abadi. Kini, babak baru dalam hidup saya telah dimulai. Hidup bukan melulu soal menggapai kesuksesan, tapi bagaimana bertahan dalam keseimbangan, bersahaja dalam keteladanan. Hal-hal yang saya lakukan harus dapat menjadi contoh terbaik bagi Kina dari. Sederhana dan rendah hati, tanpa mengukur segala sesuatu dari segi materi saja. Serta kelak, dia menjadi pribadi yang mandiri. Cinta menggerakkan saya terus berkarya. Cinta menginspirasi saya. Dan cinta adalah alasan saya untuk meneruskan apa yang saya lakukan kepada generasi berikutnya. Mewujudkan generasi lebih baik, generasi yang mengenal dirinya dan budaya Indonesia dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton!